Pak Dil, kita sekarang lagi di mana ini Pak? Ini mas, kita berada di Desa Ngale, Kecamatan Pilang Kenceng, Kabupaten Madiun. Ini sebuah tempat pemakaman mas. Nah, tempat ini itu berkorelasi mas, dengan bambu ging. Itu tempat syutingnya teman saya, Dukul. Dukul Koi. Oh, yang itu Pak, jalan-jalan malam atau wancara apa gitu Pak ya. Dia sukanya walking-walking naik. Masa disebutnya mister? Iya, Pak. Lek Dukul. Gitu ya, harusnya ya Mas. Lek Dukul jalan-jalan. Ini tempatnya sebenarnya rame Pak ya. Oh, iya tempatnya ini rame mas. Ini jalannya ini kan terang. Bagus mas. Ini, panarannya terang. Terus, ini luar biasa. Penerangannya ke arah sana juga bagus. Desa Ngale ini sudah luar biasa maju mas. Terus, untuk penanganan Corona mas ya. Lagi wabah Corona. Iya, biasa ada. Di sana itu ada tempat karantina yang dari luar negeri. Itu ada di sana yang tempatnya layak. Bagus. Terus sterilisasi of the sterilisme dari servis motorik of the Rotorik Koronika. Nah, itu bagus di situ Mas. Iya, Pak. Itu, anu, standarnya sudah standar Raja PBB Mas. Yang datang dari kota-kota itu di karantina di situ. Iya, di karantina di situ. Dari zona-zona merah. Bapak lurah-buruhnya mengikuti program dari Raja PBB. Iya. Kita nanti... Ini saya merinting, Mas. Asli ini, Mas. Tiba-tiba ada angin ini, Pak. Iya, ini merinting. Bawahnya berubah di angin, Pak. Jadi gini, Mas. Ceritanya ya. Saya itu, lahirnya itu di Risa 11 ini, Mas. Saya. Oh, iya, Pak. Dari kecil itu, saya mendapatkan input. Yaitu, of information. Itu coming to my head. Coming to my brain. Yaitu. Information-information about this. About this place. Oh, tentang makam ini, Pak. This place is very spooky. Sangat-sangat angker gitu, Mas. Dulu saya sama ibu saya itu ditakut-takutin gitu. Kalau saya malam nggak tidur-tidur gitu. Lihat saya kan masih kecil kan otak saya kan otak alinya-ali, Mas. Saya too much thinking gitu, kan. Kalau saya nggak bisa tidur gitu sama ibu ditakut-takutin. Akhirnya saya afraid, Mas. Iya, Pak. Saya itu ahlinya-ahlinya, Mas. Intinya-inti. Core of the core. Everybody knows. Saya ini sudah levelnya very high. IMF, EMF, everybody. Unicef dan chef-chef di TV-TV itu. Sudah everybody knows me. Saya itu very high in the sky gitu. Tapi, saya itu punya lemah sawat, Mas. Saya punya kelemahan. Saya punya paranoia of the malaria. Malaria. Saya itu di tempat gelap gini, Mas. Ini ada lampunya, Mas. Ini ada lampunya, Mas. Iya, Pak. Tapi di depan doang. Ke dalamnya nggak ada. Iya, Pak. Iya, Pak. Di sini itu mana, Pak? Dulu itu pernah ada cerita gitu, Pak. Apa? Katanya penjual bakso gitu loh, Pak. Nah, itu katanya ada yang beli. Ya, tepatnya di depan makam ini, Pak. Ada yang beli gitu, Pak. Itu mitos apa asli, Mas? Itu cerita-cerita yang saya dapat, Pak. Ada yang beli terus. Itu kan langsung dimakan gitu, Pak. Nah, itu menghadapnya kebaliknya gitu. Nah, itu terus itu, Pak. Jadi, pentolnya itu langsung keluar lagi. Pak, sentil bolong gitu loh, Pak. Beneran, Mas, ya? Iya, dulu ada cerita kayak gitu, Pak. Terus ada gadis yang berkalung silet gitu. Gadis-gadis SMA, seusia gitu, Pak. Itu kalau tukang-tukang... Masa lapar, Mas? Itu kalau tukang-tukang ojek itu, Pak. Biasanya dari sana, dari kota itu, ngantarnya itu terus turunnya di kisaran sini, Pak. Padahal di daerah dekat sini kan nggak ada rumah. Nggak ada rumah. Nggak ada rumah. Itu kayak gadis SMA gitu, Pak. Biasanya pakai kalung silet, Pak, kalau zaman dulu. Ini... Terus yang baru-baru, Pak. Yang baru-baru, itu ada yang jual es degan, Pak. Di dekat makam sini. Nah, itu tiba-tiba muncul suara dari dalam tanah, Pak. Oh, apa? Terus? Itu ngomongnya tumbas gitu. Dicari-cari. Tumbas itu, meaningnya beli gitu ya. Bayi gitu. Bayi kok kenat, yang kok kenat. Iya. Tapi di cari-cari nggak ada. Coba didengar-dengar gitu, Pak. Itu suaranya dari dalam tanah, Pak. Kita... Ini demi Allah yang saya takut. Saya takut, Pak. Enggak kebayang deh. Enggak kebayang. Akan seperti ini. Kemarin saya agak berani, Mas. Karena saya lihat videonya, Anu, Kiprana Lewu. Hadir! Hadir! Terus, Anu. Tapi, ketika saya berada di sini, kok saya merasa gimana gitu, Mas, ya? Iya, Pak. Nyalis saya. Mengalami Coming Down, Mas. Oh, gitu, Pak. Asli ini, Mas. Asli. Tapi, Insya Allah, ya. Insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan mencoba. Kita, kita, Mas, ya. Nanti jangan lari, yuk. Iya. Jomlayu. Yang masuk nggak bapak aja sendiri gitu? Anu, Mas. Anu, Mas. Nggak ada yang nyoteng saya, loh, Mas. Oh, iya. Oh, iya. Jadi harus ada, Mas, ya. Iya. Jadi. Ayo, Pak. Tadulu, Mas. Tadulu. Ini levelnya zero, Mas, ya. Jadi. Ini nanti. Untuk level zero. Ini nanti nggak ada settingan-settingan gitu, Mas. Aku nggak di-prank, loh. Nggak, nggak, Pak. Serius, loh? Serius, Pak. Oh, jadi tentennya? Nggak, Pak. Oke, setentang, Mas. Masnya lapar? Sudah makan, Pak. Kita makan gitu. Sudah, Pak. Sudah makan lagi, Pak. Ayo, Pak. Entah dulu, Mas. Anu, settingan nggak? Settingan, Mas, ya, nanti. Nggak, Pak. Nggak settingan. Jangan ada yang menakut-nakutin, Mas, ya. Nggak, Pak. Karena kalau menakut-nakutin pakai settingan, pakai apa, nanti itu malah kontennya menjadi pembodohan, Mas. Kalau itu dikatakan sebagai hal yang benar, gitu. Malah konten pembodohan dan itu melecehkan. Kita itu, aslinya, Mas, ya. Kita itu tidak boleh melecehkan makhluk gaib, ya, loh. Makhluk gaib itu real ada. Kita tidak boleh melecehkan. Tapi kita juga tidak boleh takut. Iya, Pak. Jadi kita entah... Kita tidak boleh takut, Pak. Iya, Pak. Tapi entah dulu, Mas. Entah dulu. Iya, Pak. Ini saya harus menjelaskan, gitu. Sebentar, Mas, ya. Kita itu... Anu... Harus menguatkan hati kita, gitu. Kalau katanya Kiprana Lewu itu... Buang ketakutanmu. Dekati hatimu dengan keimanan. Tapi ada yang nyala, Pak, di sana, Pak. Astagfirullah. Tenangan, bro. Iya, Pak. Serius, Pak. Demi Allah. Iya. Nanti diputar, Pak. Ada, Pak. Ada yang nyala, Pak. Demi Allah. Iya, Pak. Nanti diputar, Pak. Iya, Pak. Masa, Pak. Setelah dulu, Mas. Setelah dulu. Asli? Asli, bro. Asli. Tenang ini, bro. Iya. Demi Allah. Iya. Tapi membawa lidah, bro. Ada nyala, gitu? Iya. Ini saya nanti bisa masuk ke situ aja. Ini, saya pesan, Mas, ya. Kepada subscriber yang mempunyai anak kecil. Please, tolong jangan ditakut-takutin dengan hal-hal bahwa disana angker, disana angker nanti ini, terus, apa namanya. Kalau nggak tidur, nanti didatangin makhluk, makhluk, gitu. Gendrwusaurus, ya, itu, kuntil, kuntil anak, sius, jangan, gitu. Ini, demi Allah, saya merinding, ini. Ini merinding. Meskipun ini di dekat jalan, ya, di belakang kita ini ada jalan. Terus, ini jarak ke pintu Gapura Makam ini hanya, berapa ya, 15 meter atau 10 meter, ada lampu satu di situ. Tapi ini ke dalam panjang. Ke dalam panjang. Dan ini menjadi momok, jujur. Demi Allah, ini menjadi momok buat Pak Andul. Kalau misalnya nanti Pak Andul bisa masuk ke dalam, bisa melawan rasa takut, itu menurut ahlinya, ahlinya, intinya, inti, core of the core, ini levelnya gulabang dan santannya itu very high in the sky. Gitu. Ini sebuah pencapaian yang luar biasa, layak untuk dihargai, layak untuk diapresiasi, layak untuk dimanifestasi. Gitu. Iya, Pak. Ini, keburu pagi, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Ini sudah jam berapa? Masa nggak nanya? Saya pakai sepatu, Mas. Oh, iya? Iya. Kenapa pakai sepatu, Pak? Iya, karena takut nanti di dalam ada binatang-binatang, itu. Terus, saya pakai sepatu bola ini, Mas. Ini sepatu bola. Ini punya anak saya, Mas. Saya nggak punya sepatu, ya, Mas. Jadi, saya pakai punya anak saya. Nanti kalau pakai sepatu, tapi jangan lari, ya, Mas. Nanti kalau ini buat lari, saya bisa very fast. Karena motorik, syaraf-syaraf saya semuanya kebawah nanti. Ini dipicu oleh catu daya yang ada di sepatu ini. Ini sepatunya reksi main aki, Mas. Oh, pemain catur itu, Pak, ya. Ini sepatunya ini ada akinya, gitu. Kan reksi main aki. Dia itu juga ngecas aki. Oh, gitu. Kita nggak bawa senjata, Mas. Bawa pentung, Pak? Iya, bawa pentung, gitu, Mas. Ini, Pak, ada itu, Pak. Tapi senjata tajam boleh nggak? Saya tadi suruh bawa senjata tajam, Mas. Oh, bisa, Pak. Kalau senjata tajamnya gede nanti bahaya. Iya, Pak. Nanti dijedok polisi. Eh, senjatanya ini. Itu apa itu, Pak? Itu apa itu, Pak? Ini? Iya. Pemotong rambut, Mas. Hah? Coba, Pak, lihat, Pak. Ini, itu. Jimat, Pak, ini. Iya. Ini, Jimat. Ini bayangan saya jauh-jauh, Mas. Nggak usah dibawa, Mas, ya. Itu, gitu. Karena hati saya mengatakan, tolong jangan dibawa ini, gitu. Oh, gitu. Ini demi Allah, loh. Aku waddi, loh. Aku orang gawo iki rawani. Hati saya mengatakan, tolong jangan dibawa ini, gitu. Oh, gitu. Ini demi Allah, loh. Aku waddi, loh. Aku orang gawo iki rawani. Ini, karena di jalan-jalan. Duli Allah. Kalau ini kecil, Pak. Ini kecil, Pak. Bukan, Pak. Yang tadi kayak gitu. Tapi ini tadi ada. Nyala merah kecil, gitu. Di sebelah mana, Pak? Di sebelah kanan, Pak. Di sebelah sini? Iya. Tapi masih di area makam situ, Pak. Itu katanya. Dulu kata ibu itu, ya. Disitu itu tempat pembuangan mayat itu loh, apa yang politik itu loh Aku nggak berani nyebut mas, nggak enak sih Tahu setahu ya kalau di Madin itu apa gitu Dulu disitu itu kan, katanya ibu Iya pak, masuk pak Masa nggak harus? Enggak pak Jam berapa sekarang mas? Ya Allah aku pergi tenang ya Nih 00.16 Beza pak Kita masuk mas, kita masuk ya Asli ya mas ya? Iya pak Tapi promise ya jangan lari ya? Iya pak Iya pak Oh pak, ada yang manggil-manggil pak Bismillahirrahmanirrahim Ini beneran ini mas, tuh kan, tuh kan Apa pak? Tuh kan, kayak ada mata kan Senternya pak Mana pak? Merinding ya Allah, aku merinding Kayak bunga ya, bunga ya Ya Allah Aku, aku takut mas Demi Allah, aku wadi gitu Seumur-umur aku nggak pernah gini Berdua-dua kayak gini Oh Tapi kita coba mas ya Ya pak Coba kita maju sedikit nanti rasanya seperti apa gitu ya Iya Kita berdoa dulu mas ya Iya Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Bismillah Semoga video ini nanti bermanfaat Untuk kita semua Ini melatih Supaya kita tidak takut Tapi kita tidak meramaikan yang di dalam Yang di dalam pasti ada mas Pasti ada Iya pak kita tidak boleh itu makhluknya makhluknya Allah kita harus berani ya bismillahirrahmanirrahim ini mas ini makamnya mas ini makam Sumbang di desa ngale jadi ini kita akan mencoba masuk ya bismillahirrahmanirrahim kita berdoa dulu tuh kan kayak nosen nyala bro eh gak ya apa kayak itu kok apa itu pak ya itu kayak nisan itu pak kena pantulan itu senternya pak bismillahirrahmanirrahim ya Allah ya Allah ya Allah Bismillahirrahmanirrahim itu senternya agak lebar aja pak oh gitu ya ya ini pertama kali shotting mas pertama kali shotting begini kan iya tapi sebenarnya saya merasa segiul kalau kita itu di tali lho mas pakai tali padel itu lho yang malah bikin saya takut tuh kan tuh kan tuh kan lho lho kayak gitu lho tadi tuh jadi gak ada kan yang menila tadi gak ada lagi angle nya mungkin pak tuh kan ada lagi betul mas betul ini kita coba masuk ya ini udah pasangnya kita baca doa mas ya kita doakan ahli kubur yang ada disini bismillahirrahmanirrahim assalamu'ala ya ahli kubur alhamdulillah 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 bismillahirrahmanirrahim 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 pak itu kalau tokek bunyi itu biasanya katanya lho pak katanya ada yang datang gitu pak tapi bunyi nya di luar mas masuk itu kan sebagai tanda ya saya merinding mas iya pak agak merinding saya juga pak merinding juga iya tapi bismillah ya mas ya kita coba masuk lagi ya mungkin dari teman-teman subscriber kalau ada yang bisa melihat gitu kita minta tolong ya karena mungkin bisa di komen gitu aslinya pak Andul itu tidak ahli-ahli dalam bidang yang seperti ini saya itu orangnya orang teknik mas gitu saya ahli dalam hal teknik tapi dalam hal beginian saya gak ahli jadi saya diajari gitu ya kita belajar bersama ini levelnya nol ben gak apa-apa lah disebut level nol level zong no problem no issue i don't have any issue about that the main point i want to riadoh yaitu latihan menguatkan hati saya mas ya iya pak bisa ke dalam lagi mas iya pak ini saya sudah mulai agak tenang jangan begitu nolong-nolong ngunungkuhI jangan begitu nolong ngunungkuhI via gw itu nolong ngunungkuhI apaan bagi kaget her serius nuliki serius serius iya pak assalamualaikum Bismillahirrahmanirrahim kita ajah sedikit masya aja sedikit masya iya pak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini mas ya, ini ada... Apa ini ya? Cungkup ya disebutnya ya mas ya? Cungkup yang... 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 Suara apa mas ini mas? Itu suara... Fodok ya? Fodok pak? Bapak itu ngaget-ngagetin saya Bahwa aku ditengan lho bro Saya juga takut pak Tapi katanya kan kita punya... Takut kan manusiawi gitu Iya pak Manusiawi pak pak itu Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum 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 Apa... Lidah mas ya? Lidah itu petir ya? Petir Iya Itu adalah petir Lidah itu ada yang petir Lidah itu petir isés Tapi benar? Ya katanya pak Bro, jom Bismillah, kita kuatkan hati kita Oh, jangan lupa He? Ya kenapa? Ya kenapa? Ayo kita masuk Aku siap Aku siap Ayo Mas Kita masuk sedikit Oh iya kenapa? Masnya merinding ya Saya sudah takut Pak Takut Pak Sama saya sebenarnya Mas Saya sebenarnya sama Saya sudah takut, tapi rasa takut itu Saya coba lawan Mas Saya coba lawan dalam artian Kita punya Allah Aku ngomong gitu, meremwintir Itu pohon itu Mas Itu ada pohon beringin Mas Di situ Pohon berwon Berpohon itu Beringin Di situ Dan di situ covernya ada Ada sesuatu Merinding ya Merinding ya Pak Merinding ya Fodoh demi Allah Aku juga merinding Jadi di sini banyak pohon Kamboja Itu apa? Itu apa? Wet ya Wet ya Wet ya Wet ya Wet ya Tenangkan pikiran Tenangkan pikiran Kita punya Allah Kita punya Allah Ke suaraan itu Itu orang apa? Mobil ya Mobil itu Pak Jauh itu Di jalan tol ya Hah? Ketakutan itu Berasal dari diri kita Mas Jadi Itu yang harus kita lawan Ini jujur ya Ini Ini saya merasakan Iya Pak Apa yang dirasakan Pak Mungkin nanti Teman-teman subscriber Ada yang tahu Iya Ini walau alam apa Demi Allah saya melihat Ada cahaya ini Lurusan di sini Tapi hanya Kecil gitu Satu Ada ada cahaya gitu Yang Yang kesini Tapi walau alam Itu cahaya apa Tapi aslinya Mas Kalau pengen merasakan yang Yang lebih ekstrim Mungkin di dalam Mas ya Vanila nih Vanila Aku rodok tenang Siapa yang gede-gede Iya Tidak mau Kakeknya gede-gede Kaget ini Aku malu kaget Iya Ternyata Ada maka rusak Membunuh Mari Mas Kita coba masuk ke dalam Kita tidak menantang Tapi kita Mencoba Riyadhoh Latihan Melatih diri kita Supaya tidak Takut yang berlebih-lebihan Kayak Alinya alini Mas Maksud Pak ini Ya kita tidak boleh Menggambangkan mereka Mas ya Kita harus Proporsional Kita harus mengimani mereka Ada gitu Bismillahirrahmanirrahim Kita akan mencoba Masuk ke dalam Kedalam kayaknya Akan lebih Desiran-desiran Energinya Akan lebih Terasa nanti Mas Gitu Pak ya Mas Yakin Pak ini Ya Bismillah Mas Bismillah Kita punya Allah Mas Kita punya Allah Kita punya Allah Kita harus berani Ya itu Tapi jangan lari Yuk Jomlayu Sariu Ya Pak Aku timbangannya Anu Oh Oh Jomlayu ya Jomlayu Teman Ya Pak Sariu ya Ya Pak Bismillahirrahmanirrahim Kita coba masuk Ini Brothers Ya Kakak Kakak Mari kita masuk Bisa Kita harus bisa You my brother Kalau ada apa-apa Saya Saya sebagai kakak besar Pokoknya Jomlayu Ya Iya Pak Bisa Iya Pak Iya Pak Berat Mas ya Berat Pak Ini terasa Energinya semakin berat Tapi Saya sudah mulai agak tenang Bismillahirrahmanirrahim 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 Assalamualaikum Eh Enggak loh Mas Bismillahirrahmanirrahim Kita serahkan diri kita kepada Allah Kita melatih Allah Kita melatih diri kita ya Melatih Untuk Para subscriber yang Penakut Kayak saya Ya takut itu boleh Tapi Yang proporsional gitu Tidak boleh berlebihan Ya Iya Pak Ini belajar bareng Sama Pak Andul Mungkin akan dihina-hina loh Mas Ini Mas Iya Pak Ada apa-apa Emang kita gak Gak berharap ya Iya Kita gak berharap ada penampakan Pak Tapi kalau misalnya ada interaksi Untuk membuktikan bahwa di tempat ini ada Monggo Tapi yang Seperti eksistensi aja gitu Ini Real Tanpa settingan Kakak ya Kakak Ini real tanpa settingan Karena Kalau nanti kita setting Terus kita muncul-munculkan Maka Akan menjadi sebuah pembodohan Apalagi kalau saya membawa nama-nama Tuhan Malah Malah tidak baik gitu Jadi ini real Apa adanya Semoga kita nanti mendapatkan interaksi Yang Artinya Supaya menambah keimanan kita Bahwa mereka itu memang benar ada Tapi kita harus proporsional dalam menyikapinya Ini saya merinding-merinding Merinding-merinding Anjay gitu Merinding-merinding diskotik banget ini Tapi Bismillah Kita berusaha ya Bismillahirrahmanirrahim Kita coba masuk lagi ke dalam Mas ya Iya Pak Ini baru kita sekitar 20-an meter Masuk ke dalam ini Ke sana masih jauh Mungkin masih sekitar Ada 50-70 meter Mas Panjang Pak Ini banyak sekali pohon-pohon besar Dan ini pohon Kambuja Banyak pohon Kambuja Mengapa Mas ya Ada pohon Kambuja Mas ya Karena wangi kali Mas ya Iya Pak Mudah tumbuh Pak Mudah tumbuh dan wangi gitu Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum 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 Allahu Akbar Allahu Akbar Ini saya mengalami Apa nih Mas Ini ada pohon Mas Ini saya mengalami Masya Allah Merinding banget Mas ya Saya merinding banget Ini ada pohon Cukup rindang Besar Dan Tempatnya Ini Mas ya Merasa banget ya Energi-energinya Saya yakin ada di sini Eh Apabila memungkinkan Yang ada di sini Untuk memberikan interaksi Kita coba masuk sedikit lagi Mas yuk Iya Pak Sudah mulai agak tenang Mas ya Iya Pak Agak tenang Tapi enggak tahu nanti kalau di sana Bismillah Mas ya Bismillah Ini banyak Mas ya Makamnya Mas ya Sampai kedalem kayaknya Mas Sampai kedalem Ini Kita lihat Mas ya Bismillahirrahmanirrahim Kita akan mencoba Dan sekali lagi Pemakaman di sini Ini adalah Apa ya Momok buat Pak Andul Dari kecil Pak Andul itu takut Kalau lewat Jalan depan tadi itu Monggo Untuk menunjukkan Interaksinya Di tempat ini Interaksi Mawon Interaksi aja Kalau menunjukkan Bisa tapi agak Agak jauh saja Kami Persilahkan Yang berada di sini Untuk Memberikan Interaksi Kepada kami Masya Allah Ini Kenapa Saya Menjadi lebih tenang Mas ya Menjadi lebih tenang Menjadi lebih tenang Tidak Tidak seperti tadi Yang tadi itu Begitu mau masuk itu Ya Allah Rasanya Disini banyak Pohon pambuja Kita coba masuk lagi Mas ya Iya Pak Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum 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 Itu mas Ini mas ya Di pohon ini mas Allah abad ini saya merinding mas Ini Dumi Allah saya merinding Ini Ini Sepertinya mas ya Saya merasakan ada Pusaran energi Di pohon Beringin ini Yang Yang di belakang ini mas Di belakang pohon yang ini Yang gede Yang gede yang di belakangnya ini Sudah sepuh banget Pohonnya Bisa di center gitu Setelah saya masuk ke sini Ini pohonnya Pohonnya ini jauh lebih besar Dibandingkan yang di depan ini Ini pohonnya Ini pohon beringin Sudah sangat tua sekali Ini beda mas ya Ketika kita berada Beberapa langkah dari situ Kemudian kita masuk sini Ini auranya sudah beda banget Saya merasakan Ada energi disini Dan terbukti dengan tadi saya merinding Energinya sepertinya luar biasa disini Bagi yang berada di pohon ini Kalau nyewon Saya minta Ada interaksi Yang bisa ditunjukkan kepada kami Dengan niat Kami untuk belajar disini Untuk latihan Tidak ada niat untuk menantang Untuk menunjukkan Interaksinya Kulau nyewon Wonten interaksi Wonten merigi Di pohon ini Monggo Yang berada di tempat ini Untuk memberikan Interaksi Ini 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 Agak merinding Merindingnya itu Kayak bergelombang gitu mas Bergerak gitu Gelubuk 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 gitu Rasanya Nyut 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 gitu Tapi merinding gitu Disini Monggo Yang berada Wonten merigi Kalo sumanda akan Untuk Kami persilahkan Untuk Memberikan interaksi Monggo Monggo Kalo sumun Ada interaksi Ada interaksi Di pohon ini Ini pohon beling ini Udah tua banget Ini Monggo Kalo Mau Melakukan interaksi Niat kita Untuk Melurustan Iya mas Banyak channel-channel Yang Anak-anak mas ya Siapa Masa Apa Ditutuk pake bataku Terus Disogrok-sogrok gitu Itu Itu menurut saya mas ya Menurut ahlinya Ahlinya intinya inti Core of the core Itu tidak baik mas Karena itu Ada unsur Melacakan juga Gitu Jadi harusnya Dianggap itu Sebagai Hiburan saja Tapi membuat hiburan Yang agak senonoh lah Gitu Agak yang Baik lah Gitu Jadi Jangan memberikan Pembodohan Bahwa Makhluk itu Memang ada Kita harus Mengimani mereka Tapi kita juga Tidak boleh takut Berlebihan Tapi kita Tidak boleh Melecehkan mas Tidak boleh Itu Sesuai dengan Mandat Raja BBB mas Sesuai dengan WHO Juga mengatakan Hal yang sama Gitu Ini Kalau Kalau di Apa itu Di alam sana Ada penyakit Penyakit Gitu Tidak mas Logika Ada Mas Kayak Corona Itu Di alam sana Ada Tidak ada Tidak ada Tidak tahu Beda Virusnya Itu Virus goib Juga Tidak tahu Sebenarnya Kalau ada yang Mau memberitahu Tidak bagus Monggo Mbah Kami persilahkan Untuk Memberikan Interaksi Di Pohon ini Di pohon ini Di pohon ini Monggo Untuk Memberikan Interaksi Ini untuk Pembelajaran Bagi para Subscriber Bahwa Makhluk goib Itu memang Ada Tidak boleh Dilecehkan Dengan Diogrok Dipukul Bataku Itu Diapain lagi Mas Bermacam-macam Mas Kayak Dijaring Dijaring Kayak Gitu Itu Oh Ya Allah Itu Tidak boleh Tidak boleh Tidak boleh Tidak boleh Tidak Gimana Mudah-mudahan Ini bisa Menjadi Koreksi Pandul Ini Tidak Selalu Benar Tidak Tapi Kita Belajar Bersamalah Kita Menghormati Mereka Itu Kita Hormati Tapi Dalam Batasan-batasan Keimanan Kita Gitu Kita Harus Tetap Beriman Kepada Allah Itu Yang Paling Utama Takut Boleh Takut Tapi Yang Berlebihan Juga Jangan Karena Kalau Katanya Kipranalewu Itu Mereka Mengambil Ini Mas Energi Energi Ketakutan Kita Yang Akan Menjadi Energi Mereka Katanya Yang Walang Saya Tidak 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 Pak Serius Serius Kayaknya Next Shooting Kita Ditali Tidak Sama 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 Ini kami berada di bawah itu, itu kalau kita sudah berada di situ, insya Allah, itu... Really, this is something big for me. No joke at all. This is something big for me, that I can come here with my brother, to encourage ourselves. We respect them. We respect them. But, I mean, in such a proportional way, in such a proportional size, we should not... Ini bahasa Inggris, susah gak sih? Ya, Pak. Gak apa-apa, nanti kan Pak Endo yang nulis gitu. Yang nulisin bawahnya gitu ya. Ya. Copek tapi Mas. Nanti yang lihat banyak gak Mas ya? Banyak Mas ya, insya Allah ya. Bilang banyak gitu aja Mas. Ya, banyak. Tipu saya gak apa-apa. Ya, Pak. Harapan palsu gitu, Pak. Harapan tidak ada palsu Mas. Harapan sulap. Sulap, sulap palsu. Ya. Masnya, tahu gak apa beda mudik dengan pulang kampung? Tahu gak? Kalau mudik itu balik lagi. Kalau pulang kampung gak balik ke kota lagi. Oh gitu. Jangan dipelaskan. Mungkin ya. Kalau misalnya beda. Pulang kampung itu berarti pulang kampung. Gitu. Going away to the kampung. Gitu. Kalau mudik itu mudaik. Jadi madai. Going home. Gitu. Kampung dan home itu beda Mas. Gitu, Pak. Kalau pulang kampung itu ke kampung. Kalau mudik itu ke home. Ke rumah. Gitu, Pak. Gitu. Gitu. Kita coba lagi Mas ya. Berinteraksi ya. Apa kita harus memanggil seperti itu Mas. Seperti apa? Kiprana Lewu itu. Hadir gitu, Pak. Gitu. 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 Gitu dari estetikanya seperti apa Mas. Kita sebelum ngomong, kita harus tahu matematika estetikanya Mas. Gitu. Gitu. Mohon izin. Hadir gitu. Mohon izin. Hadir gitu. Iya, Pak. Absen. Eh, present. Iya, Pak. Hantoko. Hadir. Hadir. Andul. Hadir. Ini. Mohon izin, Mbah. Hadir gitu ya. Iya, Pak. Kita coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin. Mohon izin. Hadir. 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 Untuk pendidikan. Untuk edukasi. Untuk edukasi. Ini untuk edukasi. Hah? Pak Mama, Pak. Yang di alam sana tahu bahasa Inggris, Pak. Oh. Oh, kayaknya tahu, Mas. Oh, tahu, Pak. Ya, karena Inggris adalah bahasa global. Semua orang tahu. Oh, gitu, Pak. Insya Allah tahu lah. Iya. Ya, itu. Kalau gue santar luar negeri itu pakai bahasa Inggris. Gitu? Iya, Pak. Tapi ini kan lokasinya di Jawa, Pak. Di Jawa. Iya. Tapi Insya Allah mereka tahu, Mas. Mereka punya hati nurani juga kayaknya, ya. Oh, gitu, Pak. Kayaknya. Sehat. Hadir. 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 Please come. Huh? This is for education. Proof yourself. This is for education. No joke. No joke. No joke. masih guyon disana kalau disini enggak nih saya merasa enggak enak mohon interaksi untuk eh pendidikan untuk pendidikan untuk melatih untuk eh demi kebaikan demi kebaikan Hai Monggo Hai Monggo kita sebutnya Mbah ya ya mas Grandfather Grandfather Mbah Nyunpangabunten Monggo silahkan untuk menunjukkan eksistensi untuk berinteraksi maksud saya untuk berinteraksi dengan menggerakkan sesuatu memberikan tanda kepada kami bahwa eh disini memang ada gitu disini memang ada dan kami percaya memang ada Hai Monggo semonggo Mbah untuk menunjukkan eksistensinya untuk memberikan tanda kepada kami mudah-mudahan bisa menjadi pembelajaran buat kami buat pemirsa kami kami persilahkan untuk berinteraksi menggerakkan sesuatu mungkin kita maju sedikit lagi Mas ya Iya Pak ya Bismillah menggerakkan sesuatu mungkin Insya Allah ini demi pembelajaran untuk kami dan untuk pemirsa untuk para subscriber kakak-kakak yang berada di rumahnya masing-masing diberikan interaksi diberikan eh eh tanda kepada kami eh tanda kepada kami ini ini pohon peringinnya Mas ini pohon peringinnya ini sudah sangat tua ini ya cukup besar ini cukup besar dan disini ada Insya Allah ada energi Mas saya merasakan ada energi di sini atau mungkin ada sesuatu benda yang ingin ditunjukkan kepada kami kita masih sedikit lagi Mas saya merasakan bahwa kita harus berada di sini untuk bisa mendapat terlalu interaksi namanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini ini kelasan beda ya saya merinding banget ini Mas iya Pak nah ini kayaknya di garis ini ya Mas Allahu Akbar iya Allah pokoknya ini kayaknya binatang ya ini beda Mas dari sini udah beda banget ini Allahu Akbar ini saya merinding banget ini Mas iya Pak iya Pak ini tangannya Pak Andul merinding banget nih ini sepertinya disini ada ada energi bisa diberikan interaksi kepada kami sebagai pembelajaran kami persilahkan untuk menunjukkan interaksinya saya harus berada di sini Mas tidak bisa walau alam apa tapi saya merasa mungkin bisa ada di nampakkan sesuatu tapi jarak jauh nggak jarak jauh aja jarak jauh saja kalau ditunjukkan sesuatu tidak bisa diberikan tidak bisa diberikan tidak bisa diberikan membuat tidak bisa diberikan mereka mereka untuk mereka itu terang ada gerakan yang itu menggelantong ini ya Oh ini tapi kecil sekali mas angin mungkin enggak ya Hai monggo Mbah kami persilahkan untuk memberikan interaksi digerakkan apa akar pohon beringin ini akar apa bukan akar itu Mas apa ya namanya ya Oh ini namanya apa yuk fiberoptik mas fiberoptik of the natural tree ini pohonnya berbohon berbohon itu beringin kalau bahasa Inggrisnya coba Pak itu apa akarnya ini ada gerakan tapi sedikit banget dan kita enggak tahu bahwa ini artinya apa ya ini berupa apa sih namanya angin atau apa tapi enggak ya tuh enggak ya tapi ini saya tidak tidak begitu merindu lagi tidak tidak se-extrem lagi gitu mau masuk ya belum ada interaksi mas ya Hai hadir-hadir biiznillah hadir biiznillah hadir-biiznillah hadir-biiznillah hadir Hai ini menurut saya suatu pencapaian yang luar biasa Mas Mas Allah Mas saya bisa ke sini Hai ini bagi saya sebuah pencapaian yang luar biasa Hai ya Allah hadir Hai atau mungkin mau ditunjukkan sesuatu mungkin benda pusaka atau apa gitu tapi bisa mas ya kayak gini ada benda pusaka juga mas ya kayaknya bisa mas ya memungkinkan Pak memungkinkan tapi nggak enggak tahu Pak kalau dia di apa di YouTube-youtube itu ya Pak ini kalau dari pemirsa yang dari pemirsa YouTube-nya pandul kalau misalnya melihat sesuatu dengan yang mempunyai kemampuan lebih mohon dijelaskan dan ada apa sebenarnya di tempat ini terus mohon diberikan nasihat-nasihat apa yang sebaiknya dilakukan gitu karena ini baru-baru pertama kali dan ini sebuah pencapaian yang luar biasa ah this is very amazing for me I'm super happy really this is something something big for me it's really this is something big dan saya bisa disini nggak kebayang mas saya disini terus nyolok-nyolok gini huh iya Pak saya disini nyolok-nyolok begini ini sebuah sesuatu yang Masya Allah luar biasa atau mungkin di sebelah sana kali Masya karena itu ada pohon-pohon besar-besar tapi tidak sebesar ini ini aslinya Masya saya nggak tahu kenapa mata saya saya mengalami sesuatu ini kakak 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 semuanya saya ini di mata saya sekarang ini kayak tergambar ada sebuah kotak ya sebuah kotak berwarna coklat agak ke hijau-hijauan itu tergambar tergambar di mata saya ke mana mata saya memandang itu ada kotak itu kayaknya bukan karena senter Masya nggak ya nggak nggak tahu Pak mungkin karena senter ini Pak masak masak karena saya belaluan gitu iya Pak ini pohonnya ini Mas ada binatang tokek kecil tapi ini ada binatang tokek kecil tokek atau para ada ini pohonnya sudah sebuah banget silahkan mohon diberikan interaksi Mbak Grandfather please give me sign please give me sign ini dia jua ya saya kalau agak ngedegedeg itu bahasa Inggris saya keluar oh gitu Pak itu lali-lali jadi orangnya kalau sedikit terganggu gitu ya itu maksudnya langsung keluar ilmu-ilmunya keahliannya technical analysisnya otomatis keluar gitu Pak otomatis tapi ya kadang agak gatel-gatel gitu saya seperti melihat cahaya tapi kayaknya pantalan cahaya kami persilahkan kami persilahkan Mbah yang berada disini untuk memberikan interaksi kepada kami sebagai bahan pendidikan buat kami pembelajaran buat kami juga buat pemirsa yang ada di rumah buat para subscriber para kakak-kakak diberikan interaksi kepada kami mungkin bisa digerakkan ini apa pohonnya please jadi gini my brothers kakak-kakak yang berada di rumah semua para subscriber kita harus bijak dalam menyikapi hal-hal yang berhubungan dengan koib kita tidak boleh meramehkan mereka kita harus beriman bahwa mereka itu ada jangan melecehkan tapi kita juga jangan terlalu takut karena kita hanya diperbolehkan takut kepada Allah intinya disitu kita punya Allah mari ini ini buat pandul pribadi pandul akan berusaha untuk memperbaiki hati dalam arti supaya tidak takut yang berlebihan insya Allah kita nanti akan kalau ada kesempatan kita nanti akan shoot lagi di lain tempat ya mudah-mudahan kita bisa mendapatkan interaksi lebih baik kami tidak mendapatkan interaksi apapun daripada kami membuat settingan dan itu akan menjadi pembodohan kepada masyarakat that is not me bukan kita mas ya bukan kita apa adanya aja kita 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 apa adanya kita real kita natural dan Masya Allah hari ini bagi pandul ini sebuah pencapaian yang luar biasa bisa berada disini dengan adik pandul memberikan informasi mudah-mudahan video ini ada manfaatnya sekali lagi dekati hati kita dengan keimanan katanya Kiprana Lewu mudah-mudahan kita nanti di ajak shooting sama Kiprana Lewi ya mas ya kalau koronanya udah gak ada ya begitu ya lebih seru ya lebih seru lebih ahlinya dia ahlinya ahli mas kalau saya dalam hal kayak gini bukan ahlinya ahli bukan gak ada apa-apanya ini kalau level itu level 0 kalau ada level di bawahnya 0 ya itulah pandul itu seperti itu tapi ya pandul belajar mari belajar barengan pandul untuk kakak-kakak yang mempunyai karakteristik takut pada kegelapan ya ini saya merasakan ada datang gak mas ya ada merasakan sesuatu enggak iya pak katal pak dikit-kit semut tadi makanya pakai gini tuh bagus pakai sepatu pakai kaos kaki terus tadi tak udro-udro itu mas ubat nyamuk ubat nyamuk oh gitu pak iya sebenarnya bisa aja mas ya kita buat settingan mas ya disini kita kasih apa itu ubat nyamuk terus kita kasih apa itu ubat nyamuk burung mas ya iya masya Allah lihat ya udah burung mohon maaf ya mbah ini lagi closing lagi menutup acara mohon dimaafkan eh Alhamdulillah kakak-kakak ini tadi kita sudah melakukan explore ke dalam ya semampu kita mohon dimaafkan kalau ada kekurangan tapi dari sini pak Andul itu bisa mengambil sebuah resume atau sebuah summary sebuah CV sebuah kata-kata mutiara bahwa ketakutan yang selama ini tertanam di hati pak Andul dari kecil yaitu sampai umur 40 lebih ternyata itu adalah ketakutan yang timbul dari diri hati pak Andul sendiri karena itu sudah tertanamkan sekali lagi please kepada saudara-saudaraku kakak-kakak di sana semuanya yang mempunyai anak kecil please jangan ditakut-takutin dengan hal-hal yang mungkin tidak bagus untuk agidah jadi kita asupkan seseteng yang positif kepada anak-anak kita setelah kita tadi mau masuk ke dalam memang pada awalnya mengalami beberapa sensasi seperti ketakutan perasaan berat dan lain sebagainya tapi semakin kita ke dalam kita merasa apa ya setelah kita berusaha menenangkan diri kita ternyata ya rasanya tetap afraid-afraid disco gitu ada rasa takut ada rasa penasaran ada pokoknya gambling lah disitu jadi kita itu disisi-disi bingung how to make a decision intinya itu ini kita mencium bau yang sangat-sangat tidak sedap aslinya sangat-sangat tidak sedap padahal kita mau closing ini Allah ya bau nya sangat-sangat tidak sedap iya pak dan ini merinding semua satu hal lagi jangan meramehkan mereka tapi kita juga tidak boleh takut kepada mereka ingat kita punya Allah dan itulah yang harus kita tanamkan dalam hati kita Bismillah belajar bareng bersama Pak Andul semoga tayangan ini ada manfaatnya mohon maaf sekali lagi kalau ada kata-kata yang kurang berkenan mohon maaf kalau videonya banyak kekurangan because this is the first time but next time we'll try to be better and maybe with a little bit challenge if you give us some idea about that we will try please stay at home stay safe and stay online time 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 Terima kasih.